Intro Mobile Gaming Kembangkitan Mobile Gaming memang sudah terlihat secara jelas. Hal ini sudah pasti karena didukung dengan banyaknya developer yang berlomba-lomba membuat game semenarik mungkin dan juga everlasting. Serta device untuk mobile gaming yang sudah semakin canggih. Sehingga banyak orang yang memutuskan untuk bermain mobile game. Belum lagi banyak mobile game yang sudah cross-platform. Alias bisa main di PC dan juga mobile. Nah, salah satunya adalah Moonlight Blade M. Berbeda dari game MMORPG lainnya, Moonlight Blade M menawarkan pengalaman bertarung yang lebih seru melalui berbagai fitur PvP dan PvE. Game ini juga dilengkapi dengan grafis Ultra HD. Yang memungkinkan para pemain menikmati pemandangan sekitar dengan lebih realistis. Dan juga pertempuran yang intens serta mendalam. Memberikan pengalaman bermain yang unik dan memuaskan. Tapi, ada faktor pembeda apa aja sih di Moonlight Blade M? Dan apa faktor tersebut mampu membuat Moonlight Blade M menjadi beda dari yang lain? Wekia dari kotak game, gue bakal nge-review Moonlight Blade M. Sebelum gue mulai, gue mau kasih tau kalau gue mainin game ini di laptop ROG Strix G16. Yang gue pake juga buat mulis reviewnya. Ya, ini laptop emang bisa ngapain aja sih. Top lah. Moonlight Blade M adalah game MMORPG open world yang menghadirkan pertarungan real-time mirip dengan MMORPG klasik. Game ini sebelumnya telah diluncurkan di Tiongkok, Korea Selatan, Amerika, dan juga Eropa. Pemain dapat menikmati pertarungan yang seru dan kompetitif antar pemain dari berbagai negara tanpa fitur otomatis. Banyak mode yang tersedia, termasuk 1 vs 1, 5 vs 5, 40 vs 40, dan juga Battle Royale. Yang dimana 100 pemain bertarung untuk mendapatkan token game yang bisa ditukar dengan material untuk memperkuat karakter. Grafis yang menawan tampaknya telah menjadi unwritten rules dalam dunia video game. Baik itu dalam bentuk grafis HD AAA yang memukau atau grafis estetik dengan keunikan tersendiri. Dalam konteks ini, Moonlight Blade M dapat dikatakan sebagai game mobile yang memiliki grafis luar biasa, berbeda dari kebanyakan game mobile yang ada saat ini. Salah satu fitur unggulan dari Moonlight Blade M adalah kustomisasi karakter yang sangat mendetail. Lo bahkan dapat membuat karakter berdasarkan wajah lo sendiri, fitur yang jarang ditemuin dalam game mobile lainnya. Fitur ini juga menjadi salah satu keunggulan utama Moonlight Blade M, membuatnya menonjol di antara game-game sejenis. Tentu ini ideal banget buat lo yang gak mau ngabisin banyak waktu untuk kustomisasi tapi pengen banget muka karakter lo beda dari yang lain. Nah, tapi nih, kalau lo adalah tipe pemain yang pengen banget menikmati proses kreatif dalam kustomisasi karakter, Moonlight Blade M menjadi pilihan yang tepat. Kenapa? Karena lo bisa bereksperimen sebanyak mungkin untuk ciptain karakter dengan wajah yang benar-benar sesuai dengan yang lo pengen. Dengan berbagai pilihan yang tersedia, proses kustomisasi menjadi pengalaman yang memuaskan dan memungkinkan lo untuk benar-benar bereksperimen dengan kreatifitas lo. Moonlight Blade M dapat dikatakan unik dan berbeda dari MMORPG lainnya. Apa sih yang bikin beda? Game ini tuh jadi menawarkan fitur PvP yang jarang ditemuin di game sejenis. Misalnya mode 40 vs 40 atau Battle Royale. Ya, Battle Royale lo gak salah denger kok. Jadi MMORPG ini memiliki mode Battle Royale yang memberikan pengalaman serupa dengan Battle Royale pada umumnya. Tapi, dengan tambahan skill-skill khas MMORPG. Selain itu, ada juga mode 1 vs 1 dan 5 vs 5 yang tidak kalah seru. Meskipun mode-mode ini umum ditemukan di game lain, berkat gameplay dan skill yang menarik dari Moonlight Blade M, fitur-fitur ini dikemas dan dieksekusi secara baik sehingga memberikan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan dan mengasihkan. Nah, ini ada yang seru nih. Buat lo yang ingin berantem-berantem pemain lain di luar Open World Map, lo bisa langsung aja ngubah settingan lo yang bakal memungkinkan lo untuk menyerang pemain lain tanpa harus membeli item apapun. Settingan ini dapat lo ubah kapan aja saat lo berada di luar safe area. Jadi, menurut gue fitur ini sangat menarik dan menyenangkan, serta mampu memberikan pengalaman baru yang seru dan dinamis. Dengan real-time battlenya, Moonlight Blade M akan memberikan lo pertarungan yang kompetitif dengan beradu mekanik tanpa adanya sistem auto. Nah, no auto-auto nih. Moonlight Blade M menyediakan 6 variasi kelas karakter masing-masing dengan keunikan dan kekuatannya tersendiri. Di game ini, ada fitur partner yang akan ngasih lo pengalaman nge-gacha. Ya, lo nggak salah denger. Gacha. Fitur partner ini bakal ngasih lo sesuatu yang beda jika mungkin lo nyari aktivitas lain saat lo udah capek untuk nge-quest atau PvP. Dengan fitur ini, lo bisa ngajak partner pilihan lo untuk hangout dan melakukan aktivitas seperti makan bersama, ngobrol, dan lain-lain. Namun, untuk ngedapetin beberapa partner impian lo, lo harus mengadu nasib lewat fitur gacha. Ya, mohon-mohon lah ya kepada dewa RNG supaya ngasih lo partner yang bagus. Nah, sekarang ayo bahas salah satu fitur yang sangat seru dan menurut gue menjadi faktor yang paling membuat Moonlight Blade M ini lebih menarik dibanding MMORPG lainnya, yaitu fitur home. Jujur, awalnya gue agak ragu sama fitur ini karena beberapa aspek ya. Kayak, pasti bakal susah banget nih ngebangun rumah pake HP ya kan. Apalagi buat lo-lo semua yang HP-nya kecil. Tapi untungnya ini ya, rasa keraguan gue tuh langsung hilang pas gue udah buka fitur home ini. Kenapa? Karena UI fitur home ini bener-bener user-friendly banget dibanding game-game mobile lainnya yang punya fitur sama. Di sini juga ada pengaturan kamera yang bikin lo lebih gampang ngeletakin properti-properti yang lo mau. Jadi, ya gak susah lah. Enak banget buat kreasi sesuka lo. Moonlight Blade M punya fitur fraksi yang ngeharusin lo untuk milih fraksi yang mau lo ikutin. Penting banget nih, untuk komunikasi sama temen-temen lo sebelum nemtuin fraksi. Supaya lo semua bisa di dalam fraksi yang sama. Karena ini akan menambah elemen strategis dan sosial dalam game. Keputusan fraksi mempengaruhi interaksi dengan pemain lain dan dinamika dalam pertempuran. Komunitas dalam Moonlight Blade M juga cukup aktif dan ramah. Banyak fitur sosial seperti guild, friend, dan berbagai event komunitas yang membuat pemain merasa menjadi bagian dari sebuah dunia yang hidup. Interaksi sama pemain lain melalui berbagai aktivitas di dalam game ini menambah keseruan dan memperkuat ikatan dalam komunitas Moonlight Blade M. Moonlight Blade M mempunyai fitur yang bernama Karier. Lo bisa dapetin outfit gratis dari fitur ini. Fitur Karier ini terbuka pada level 37. Lo harus nyelesaikan misi guide terlebih dahulu karena jika tidak menyelesaikan misi guide, banyak fitur-fitur yang tidak akan terbuka. Ya, jadi ini basically kayak tutorial aja sih sebelum lo ngelakuin sesuatu. Nah, ngomongin soal komunitas, lo tuh berkesempatan untuk mendapatkan iPad M2 Pro, ROG Eli, dan juga hadiah-hadiah menarik lainnya dari event yang diadakan oleh Moonlight Blade M. Main game terus dapat kesempatan untuk mendapatkan iPad atau ROG. Satu kata. Wow. Moonlight Blade M merupakan game MMORPG yang menunjukkan perbedaan dari game MMORPG lainnya. Perbedaan yang tentunya sangat positif dan membuat pemain menjadi betah dengan gamenya. Real-time battle yang mendebarkan dan memberikan pengalaman kompetitif tentunya akan membuat para pemain mempunyai rasa keinginan menjadi yang terbaik. Pengalaman membangun rumah impian dan juga berinteraksi dengan partner bakal ngasih lo pelarian yang sangat asik jika lo ingin mencari angin segar setelah berjam-jam menjalani quest atau PvP. Grafis, kustomisasi karakter, dan tema yang ditawarkan oleh Moonlight Blade M ini sangat mengasihkan. Dengan grafis HD, kamu akan merasa betah menjelajahi dunia di game ini. Apalagi fitur eksplorasi Moonlight Blade M yang juga menambah keseruan dengan adanya mount dan kemampuan untuk terbang. Pemandangan yang indah di dalam game ini membuat karakter yang lo buat secara detail melalui kustomisasi yang rinci atau berdasarkan foto wajah yang lo pengen serasa berada di negeri dong. Itu dia review Moonlight Blade M versi Kotak Game. Jangan lupa follow dan subscribe semua sosial media Kotak Game kalau lo gak mau ketinggalan info tentang game yang kekinian dan juga seru. WK dari Kotak Game, pamit undur diri. sub indo by broth3rmax